Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ini menemukan ada satu titik temu di antara berbagai pandang. Titik temunya adalah bahwa semua kelompok masyarakat baik yang menolak amandemen, baik yang menyatakan perlu perubahan kelima, baik yang menerima, semuanya ternyata setuju agar bangsa ini kembali memiliki yang namanya GBHM atau PNSB. Atau sekarang yang istilah diguat oleh Mas Jarod dan teman-teman di Badan Kajian Ketat Negaraan dengan nama pokok-pokok haluan negara atau PPHM. Whatever nama yang akan digunakan. Tetapi secara substansi seluruh kelompok masyarakat itu mengatakan, ya, bangsa ini memerlukan yang namanya haluan negara dan haluan pembangunan masyarakat. Kenapa? Demikian. Karena mereka berpandangan bahwa alasan hilangnya GBHM pada amandemen perubahan undang-undang daftar pada waktu itu. Ada tiga alasan untuk menggunakan kenapa Papa Taniyari dan juga Mas Bakteo Santuaga di tahun 19-19 sampai tahun 2002 yang lalu. Saya tahu ini berubah di tiga ya, bangsa. Tahun 2001. Pertama, mereka berpemikiran bahwa GBHM ini harus dihapuskan karena Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR. Presiden Budak Setelah tidak lihat, dan Presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR. Kemudiannya kedua, wawonan MPR, lembaga yang sekarang kami pilih bersama Bapak-Bapak Besyato dan Menteri, tugasnya hanya melantik Presiden. Hasil pemilihan rumus, bukan memilih Presiden dan tidak melantik dan menjadikan Presiden mandataris MPR. Kami tugasnya hanya melantik. Dan alasannya tiga adalah, MPR tidak bisa lagi memberhentikan Presiden hanya karena tidak melaksanakan GBHM. Karena MPR dibatasi, hanya dapat meng-impeach Presiden dan atau wakil Presiden jika melanggar keputuan di dalam undar-undar. Nah, atas dasar alasan itulah akhirnya kemudian MPR pada periode itu mencabut wawonan MPR untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Bilanglah sejak saat itu yang namanya haluan berbangsa dan bernegara. Kita masih memiliki konsensus dasar negara, yaitu Pancasila. Kita memiliki konsensus bentuk negara, yaitu negara kesatuan dari Bumbu Indonesia. Kita memiliki konsensus bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Konsensus semboyan negara, yaitu Bindekat Belakang. Tapi konsensus haluan negara kita hilang. Kemudian setelah itu, rejim GBHN menurut Undang-Undang Dasar dan TAP MPR digantikan oleh rejim Undang-Undang 25 tahun 24 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Bagaimana yang tadi diuraikan oleh Pesor Hari Hidayat. Dimana di dalam rejim Undang-Undang 25 tahun 24 itu, rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah, serta rencana kubilita, kudas, dan daerah. Dan sejak saat itu, adik-adik saya lihat, paradigma pembangunan nasional bangsa Indonesia berubah. Jadi paradigma gotong-royong yang diajarkan oleh Bancasila menjadi paradigma individualisme. Mengapa? Karena rencana pembangunan jangka menengah lima tahun bangsa Indonesia berpedoman pada basis visi, misi, dan program calon presiden untuk tingkat nasional, visi, misi, dan program calon kepala daerah untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota. Yang mana jika visi, misi, dan program calon presiden ini benar. Menurut ketentuan Udang 25 tahun 2024 ini, visi, misi, dan program itu menjadi rencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Atau yang di jaman Pak Harto disebut dengan pelita pembangunan lima tahun. Atau yang di jaman Bung Karno disebut dengan pembangunan nasional semesta berencana persatu windu. Maka paradigma sejak saat itu bergeser. Konsepsi gotong royong, pembangunan nasional semesta berencana bangsa Indonesia dirumuskan oleh MPR RI yang kelupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Para pendiri bangsa memberikan istilah MPR penjelmaan seluruh rakyat Indonesia karena memang komposisinya di antara lembaga DPR itu paling lengkap. Ada utusan partai politik, ada utusan daerah, dan ada utusan golongan. Yang saat ini utusan golongan didelay, dan kemudian utusan daerah berubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Nah, sehingga sejak saat itu kemudian, teman-teman yang saya hormati, akhirnya pembangunan nasional bangsa Indonesia terbasiskan pada apa yang disebut dengan visi-visi dan program calon presiden dan kelompok presiden repetitif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.